Intro Wah, pas banget nih waktunya. Tuh Rameka Cappuccino. Saat aku pengennya yang aku sampe bawa dong dari rumah. Soalnya pas banget kan ya buat memulai hari ini biar selalu happy gitu. Kita Rameka Cappuccino. Tunggu, tunggu. Ini cokok granula di sebelah mana tadi? Ditaruh di sini kok gak ada ya? Cokok granula di mana? Hayo, hayo neng Kristi nyari apa? Apa kabar? Pasti lagi nyariin cokok granul ya. Wah kok di bawa? Lagian mau minum Torabica Cappuccino Bang Bily gak diajak-ajak. Bang Bily kan suka minuman kayak gini juga. Bukan aku gak tau. Ajak-ajak dong. Boleh, tapi emang bener banget Bang Bily ya. Soalnya Torabica Cappuccino ini creamy foam itu lembut dan tebal. Bocul banget. Terus ada cokok granula itu. Ini cokok granula kenapa? Yang dari coklat asli. Bener ini asli banget. Makanya. Sini balikin, jangan dibawa-bawa terus. Kan mau dituangin. Seduh deh, ayo bikin deh. Ya, thank you ya. Kamu sukanya yang manis sih cokok granulnya? Aku sukanya yang dingin dong Torabica Cappuccino nya. Dingin dingin pu? Iya. Kalau kamu lagi anget aku peluk ya biar dingin. Mereka lagi sembari minum Torabica Cappuccino ini. Ini aku tuangin ya. Tuh. Wow. Wow. Enak banget kan. Enikmat gitu. Tegak-tegak. Aku mau minum duluan tapi ya. Kalau lu ya Mbak Pili ya. Siap. Aduh enaknya segernya. Ini ya pas lagi gerak kayak gini sih. Cocok banget minumnya Torabica Cappuccino yang dingin. Betul banget. Soalnya nikmatnya pecah. Gak cuma kamu aja Mbak Pili juga mau dong. Mbak Pili mau Torabica Cappuccino nya tapi yang hangat. Oh yang hangat. Kalau bisa minum ini sembari di puluh kamu. Aduh. Biar Mbak Pili hangat ya. Iya betul sekali. Tenang aja aku udah siapin nih yang paling. Wow. Ini kesukaan Mbak Pili nih. Mbak Pili minum ya. Silahkan nih 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 nih. Mau diminum-minum sendiri ya. Aku aja. Oh boleh. Silahkan. Ini dia Torabica Cappuccino nya nih. Pokoknya ya mau panas atau dingin sama-sama pecah. Enaknya. Iya enak banget sih ya Allah. Coba lagi-lagi minum lagi. Seger banget Torabica Cappuccino nya. Lagi-lagi. Makanya gara-gara itu tuh ya sekarang tuh aku stok banyak di rumah. Kan gak perlu ya repot-repot ke cafe buat minum Cappuccino. Bisa bikin sendiri kok. Sama kayak Bang Pili. Bang Pili tuh kemana-mana aktivitasnya selalu bawa Torabica Cappuccino di setiap kegiatan Bang Pili. Jadi dimana aja bisa bikin Cappuccino ala cafe kayak gini nih. Iya dong. Oh iya. Buat pemirsa di rumah juga ya. Biar paginya makin happy dan berasa seperti di cafe. Langsung aja minum Torabica Cappuccino. Torabica Cappuccino. Cappuccino ala cafe. Minum lagi gak? Sebalik lagi di pagi-pagi pasti. Happy. Nah kita masih bersama Mas Triono ya. Asal Yogyakarta penggagas ojek untuk khusus pengendara yang defable ya. Memiliki keterbatasan ya. Nah ini ada sebuah foto Mas. Tolong dikomentarin. Nah ini foto waktu apa nih Mas? Iya ini waktu tadi saya habis operasi itu. Jadi kedua kakinya kan dioperasi karena harus di apa di press gitu ya. Jadi ada 120 jaitan di sini. Dan orang yang paling apa setiap hari nemenin ya itu ibu saya. Ini ibu kamu ya. Jadi kalau orang pada gak percaya surga saya sangat percaya surga. Karena salah satu bidadarinya dikirim nemenin saya itu. Nah ibu Mas Triono. Nah ibu Mas Triono sekarang lagi nonton gak nih? Oh nonton. Nonton pasti ya. Siapa namanya? Ibu Marina. Ibu Marina. Ibu Marina. Ibu Marina apa? Nah ini berarti kan ibu nih. Oh sini sini ya. Adalah bidadari yang menemani Mas Triono. Dan sampai sekarang gitu. Iya ya. Mau ngomong apa sih Mas sama ibu? Iya. Mungkin Alhamdulillah saya diberikan seorang ibu yang setiap hari memotivasi saya. Dan sampai detik ini alasan saya kenapa bersemangat menjalani ini ya. Karena saya pengen melihat senjum ibu saya. Halo Mas. Sekarang ibu pasti lagi tersendiri ya Bu ya. Bu E. Keinginan Mas sendiri untuk ibu ini kedepannya seperti apa? Ya tentu saya berharap mampu membahagiakan gitu ya. Karena setiap ibu itu pasti menginginkan anaknya lahir sempurna. Betul banget. Tapi ibu saya dengan kondisi saya seperti ini malah sangat bahagia. Dan itu menginspirasi saya untuk terus berbuat maksimum gitu. Tapi walaupun kondisi kita seperti ini mohon maaf ya Mas. Seperti yang Mas Trioni jangan patah semangat. Iya. Semua kehidupan di dunia ini kan memang udah ada garisnya. Iya. Dan Mas Triono. Setiap masuk juga pasti ada yang manya. Yang diceritakan katanya sempat ditolak saat melamar wanita. Itu gimana ceritanya Mas? Gimana ditolak? Ya sebenarnya apa ya. Itu dinamika kehidupan ya. Sebenarnya kalau masalah penolakan saja SD aja kan saya masuk juga ditolak. Jadi mungkin karena apa masyarakat secara kita biar enak ngomongnya awam gitu ya. Itu tentang disabilitas ini kan masih dianggap dibawah sesuatu gitu ya. Jadi ketika melihat defable itu mau entah ganteng apa enggak gitu kan kaya apa enggak. Itu ya tetep ya defable, defable gitu. Dan belum cepat untuk menerima itu. Tapi Mas Triono bisa membuktikan bahwa defable pun bisa berkarya. Iya. Yang nolak Mas Triono itu dulu ceweknya pacarnya apa? Belum pacaran terus-terus ngelamar. Rata-rata keluarga biasanya. Keluarga ceweknya sih mau waktu itu udah pacarnya. Iya mau. Keluarganya bilang apa waktu itu? Ya mungkin apa ya. Ya standar lah jadi gak ada laki-laki yang lain po gitu misalnya. Terus akhirnya gak jadi nikah udah? Ya saya kan karena saya juga sayang keluarga jadi ya sudah kita ambil keputusan masing-masing. Jadi akhirnya sampai sekarang belum menikah. Iya tapi udah ada yang dekat kok. Udah ada yang dekat kok. Oh udah ada. Namanya siapa? Masa doakan. Wah gak enaknya punya. Apa? Ini ah. Bismillah. 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 Nah ini mudah-mudahan keluarganya yang lagi dekat ini nonton. Bangga dong. Ini justru Mas Triono ini punya sesuatu yang membanggakan ya. Boser pak. Bos loh. Bos. Fable. Apapun itu tetep bos. Mas pernah mengalami diskriminasi gak dari masyarakat? Tentu dari fasilitas umum gitu. Iya fasilitas umum. Bahkan hampir sehari-hari itu ya. Satu misalkan tentang fasilitas publik gitu ya. Kita mau ke misalkan buang air kecil gitu ya. Tidak semuanya. Hampir tidak semuanya itu tidak akses dan susah sekali. Susah sekali. Susah sekali. Kalau kita lihat ya di negara-negara maju di luar Indonesia. Oh sangat. Banyak sekali yang untuk fasilitas khusus untuk defable. Usah sekali. Jalanan aja ada fasilitas. Pendaraan umum ada fasilitas. Ya. Satu infrastruktur. Kedua tentang edukasi tentang disabilitas. Jadi kita bicara disabilitas bukan hanya infrastruktur. Tapi maintenance hati. Iya. Jadi karena satu. Ini yang perlu dicatat semuanya. Iya. Bahwa semua orang normal itu berpotensi jadi defable. Oke. Semua. Berapa korban kecelakaan. Nah sekarang di Jogja sendiri. Setahu Mas banyak defable itu. Iya satu. Dari lahir apa justru. Kecil. Kalau dari lahir mah kecil. Itu kalau di prosentase 10% paling tidak ada 10%. Rata-rata ya. Kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan selera raya. Terus ada korban gempa. Korban gempa kemarin. Oh banyak. Itu ribuan itu. Yang masih defable aja tercatat hampir 4 ribuan itu. 4 ribu dari gempa aja tuh. Iya. Korban gempa. Itu kan rumahnya robo. Terus kakinya harus diamputasi. Dia harus jadi paraplegi. Duduk di kursi roda. Iya. Belum lagi yang kecelakaan jalan raya. Kakinya kelindes truk gitu-gitu kan. Iya. Banyak gitu kan. Atau kecelakaan yang lain. Oke. Kemudian penyakit. Setelah ini kita akan bahas. Kalau bisa di rumah. Tetap bersama kami di Pagi Pagi Pasti. Happy.